Selamat pagi, saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian. Saya Edastri Penklik, mahasiswa dari Universitas Percubwana dalam program Sudi Tati Sipil ingin mempersembahkan produk kami yang terbaru yaitu The Balistic Home Plastic Free. Saya bersama dengan rekan saya, yaitu saya sendiri sebagai researcher dan juga saya as-founder, kemudian saya rekan dalam bidang financial management, sekaligus co-founder, kemudian Mary Ellen dalam marketing management di divisi marketing, kemudian Rizky dalam tim IT, dalam divisi designer dan advertisement. Kemudian saya juga diampu oleh dosen pengamu saya, yaitu adalah bernama Ibu Anissa Fitri. Produk kami didasarkan oleh pada program-program yang sering kita temukan di lingkungan sekitar kita. Kami mendasarkan dengan perbandingan antara produk kami dengan produk serupa lainnya, seperti batu-batu ringan, dan juga batu-batu merah, dan juga batu-batu kotor, atau yang biasanya disebut dengan batu-batu kotor. Kemudian, juga ada sudut kandang dari lingkungan. Kita tahu bahwa masalah yang sering terjadi, rasa utama yang sering terjadi dalam perkotaannya itu adalah masalah banjir. Masalah banjir sih yang kita tahu akan disebabkan oleh limba plastik yang menumpuk di saluran dinosaur. Kemudian, ada satu kasus yang sempat viral bahwa ada sekor pos yang mati akibat menelan limba plastik yang di dalam jumlah banyak yang terdenang di atas permukaan ero. Maka dari itu, solusi kami adalah kami ingin mendalur ulang masalah tersebut menjadi suatu produk yang berguna nantinya, yaitu adalah dengan sampel ini, limba plastik, masing bahkan limba plastik, dan juga lilim, nanti akan kami cetak menyerupai seperti bentuk batu bata. Oleh karena produk kami dasarkan pada bahan bangunan, maka target kasus kami adalah agen bahan bangunan, toko bangunan, dan juga kami bisa jual langsung kepada penduduk yang ada di kira-kira sama maupun toko. Secara spesifnya, yaitu adalah seperti depo bangunan maupun meter bangunan. Market sizing kami adalah kami melihat bahwa ada potensial marketing yang akan kami yang akan bisa kami salurkan produk kami, yaitu sebanyak 200 juta toko bangunan yang ada di seluruh dunia, atau juga diperkirakan sekitar 2 juta lebih yang toko bangunan yang ada di Indonesia, atau juga ada 30 ribu toko bangunan yang ada di Jabodetapek. Dan target kami di awal adalah kami ingin menjangkau sampai 1200 toko bangunan yang ada di sekitar Tanggerang, karena Tanggerang merupakan origin of made effect. Kompetitor kami yang mempunyai positioning kami. Kami melihat bahwa kompetitor kami adalah perusahaan-perusahaan yang juga bergerak dalam penjualan atau manufaktur bahan bangunan serupa, seperti mitra 10 maupun PT-PT manufaktur yang menjual batu batak, namun dengan dalam jenis yang berbeda. Kami menempatkan balistik berada di bawah, karena ini merupakan perusahaan kami yang baru dan masih dalam tahap kembangan. Manusiasi kami adalah kami ingin mendapatkan income kami nantinya dari permintaan suatu konstruksi maupun agen bahan bangunan. Dan juga kami bisa mendapatkannya melalui juga dari supermarket bahan bangunan yang ada di sekitar kami. Maksudnya kami adalah kami sedang melakukan ideate, planning, dan juga research pada bulan ini, di jahit Juni 2020. Kami akan kembangkan terus demikian serupa sehingga kami akan mencapai nantinya kami akan mulai memasarkan produk kami di bulan Agustus maupun September. Dan target kami adalah kami ingin mencapai mencapai market di luar Jabodetapik ataupun seluruh Indonesia dan secara global kami ekspor di Mei 2021 tahun depan. Funding needs atau modal yang kami butuhkan sejauh ini modal yang kami butuhkan yaitu sebanyak 50 juta rupiah yang kami alokasikan sebanyak 5% untuk marketing 9% untuk working capital kemudian 20% untuk recruitment dan juga 20% untuk capex dan juga 39% untuk product management atau product development Marketing and Customer Acquisition kami meyakini bahwa dengan 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 majunya bahan baku yang kendak kami buat ini maka kami akan melakukan suatu perkenalan untuk bahan baku kami kami akan melakukan promo-promo untuk pengenalan dalam produk kami dan juga kami ingin mulai gain trust atau membangun kepercayaan satu dengan yang lain kepada reseller karena reseller akan juga sekaligus menjadi marketing kami nantinya ketika batu-bata ini akan sudah dikenal oleh banyak orang maka kami akan mencoba untuk melakukan kerjasama kepada perusahaan-perusahaan besar yang bergerak juga di dalam bidang pembangunan ini adalah kontaktitas kami hubungi kami jika kalian ingin mendapatkan produk kami kalian bisa membelinya atau bisa memasangnya dalam jumlah banyak maupun jumlah satuan dan juga atau bisa mengunjungi web address kami untuk melihat bagi informasi mengenai batu-batu sekian dari saya terima kasih